Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya kali ini kita akan belajar tentang bab selanjutnya di kelas 12 yaitu tentang metabolisme nah untuk kalian yang bersekolah di SMK Farmasi atau SMK Kesehatan nah bab ini mungkin dibelajari di kelas 10 gitu ya bab metabolisme nah mungkin kalian pernah mendengar katalipase, amilase, laktase dan berbagai akhiran ase lainnya nah sebenarnya apa sih mereka? mereka semua itu adalah enzim nah apa itu enzim? nah mari kita pelajari lebih lanjut di video ini oke yang pertama kita harus tahu yaitu tentang metabolisme nah pengertian metabolisme itu adalah suatu proses kimia meliputi penyusunan atau anabolisme dan pembongkaran atau katabolisme suatu zat-zat yang terjadi di dalam tubuh organisme jadi misalkan ya di dalam tubuh kita itu pasti terjadi proses yang namanya metabolisme dari kita makan makanan itu nanti akan diproses di dalam tubuh dan diubah menjadi suatu energi sehingga kita bisa menggunakan energi tersebut untuk beraktifitas sehari-hari supaya kita tidak merasa lemas dan lain sebagainya itu ya nah itu tadi pentingnya dari metabolisme jadi metabolisme itu dilihat dari pengertiannya ada dua macam nih yang pertama ada anabolisme dan katabolisme nah nanti kita akan bahas lebih detail di video berikutnya gitu ya oke nah setelah itu kita juga harus tahu yang namanya enzim nah di awal tadi kita sudah singgung sedikit mengenai enzim jadi enzim itu adalah biokatalisator yang mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi jadi di dalam proses metabolisme itu kan penuh dengan reaksi enzimatis ya penuh dengan reaksi kimia nah reaksi kimia itu butuh yang namanya enzim nah sederhananya enzim ini adalah katalis yang membantu percepatan reaksi biologis jadi misalnya ya suatu reaksi itu terjadi sekitar satu jam misalkan ya itu tanpa menggunakan enzim nah ketika kita menggunakan enzim nah bisa jadi reaksi itu akan terjadi hanya membutuhkan waktu dua menit saja gitu jadi pada intinya enzim itu mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi jadi dia tidak akan ikut bereaksi dan tidak habis gitu ya nah selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang enzim itu sendiri ya jadi disini ada sifat-sifat enzim susunan kimia enzim faktor yang mempengaruhi enzim dan teori kerja enzim nah yang pertama kita bahas yaitu tentang susunan kimia enzim susunan kimia enzim atau strukturnya itu enzim seperti apa sih nah ini dia beberapa jenis enzim seperti pepsin tersusun atas protein enzim lainnya tersusun atas yang pertama jadi enzim itu pada umumnya terdiri atas dua komponen yang pertama ada non-protein atau kofaktor dan yang kedua ada protein atau apoenzim jadi sebagian besar ini ya tersusun atas protein nah kofaktornya berfungsi untuk mengaktifkan aksi katalis enzim jadi kofaktor ini sangat penting untuk mengaktifkan fungsi enzim itu sendiri untuk mempercepat suatu reaksi gitu ya nah kofaktornya ini ada tiga jenis macamnya ada tiga yang pertama ada gugus prostetik nah ini adalah senyawa non-protein yang terikat secara permanen pada apoenzim atau yang kedua koenzim nah ini senyawa organik yang menjadi bagian sementara dari enzim yaitu saat berlangsung katalisis ada juga ion logam yang dapat membentuk ikatan dengan sisi aktif dan substrat oke selanjutnya kita bahas tentang sifat-sifat enzim nah ini ada beberapa sifat-sifat enzim yang pertama enzim adalah biokatalisator nah maksudnya adalah zat yang mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi dalam metabolisme jadi katalis itu adalah mempercepat reaksi gitu ya artinya jadi enzim ini hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya maka dari itu reaksi itu bisa lebih cepat gitu ya nah yang kedua bekerja sangat spesifik nah enzim ini hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik pula dalam hal ini nah kamu bisa membayangkan nih enzim ini sebagai kunci yang mempunyai bentuk khusus sehingga hanya bisa membuka satu gembok saja gitu ya nah contohnya enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat berupa amilum maksudnya nih enzim amilase itu hanya dapat memecah substrat yaitu amilum gitu ya jadi amilase ini hanya dapat mengubah amilum menjadi glukosa jadi hanya amilum saja yang dapat dipecah oleh enzim yang namanya amilase ini begitu juga dengan enzim yang lain nah enzim yang lain juga spesifik untuk bekerja pada substrat tertentu gitu ya yang ketiga dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit jadi enzim ini tidak perlu banyak-banyak jadi hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit dalam suatu reaksi gitu ya yang keempat bekerja bolak-balik nah sifatnya maksudnya bekerja bolak-balik ini suatu enzim ini dapat melakukan reaksi dua arah dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat jadi maksudnya gini yang dimaksud dengan substrat substrat itu adalah zat yang akan dipecah gitu ya oleh enzim sedangkan produk ini adalah hasil dari pemecahan substrat ini oleh enzim gitu ya jadi si enzim ini dapat bekerja untuk mengubah substrat menjadi produk dan juga mengubah produk menjadi substrat gitu oleh karena itu dia disebut memiliki sifat bekerja secara bolak-balik yang kelima bekerja pada suhu tertentu sesuai substratnya jadi enzim ini bekerja pada suhu tertentu jadi macam-macam gitu ya suhu optimumnya itu biasanya kalau di manusia suhu optimum di manusia ini rentangnya antara 35 derajat celcius sampai 40 derajat celcius jika lebih dari suhu itu nah enzim ini akan mengalami denaturasi atau kerusakan gitu ya kita ambil contoh ketika di manusia saja nah manusia itu ketika suhu tubuhnya ini tinggi di atas 40 derajat misalkan nah itu dapat menyebabkan kematian karena banyak enzim yang rusak kalau enzimnya rusak banyak sekali proses metabolisme yang tidak terjadi atau yang terganggu gitu ya karena suhunya terlalu tinggi seperti itu nah yang ke enam daya enzim dapat berubah akibat perubahan suhu dan pH nah ini jelas ya seperti yang poin yang kelima tadi sama dengan suhu pH ini juga spesifik gitu pada beberapa enzim jadi seperti contohnya enzim pepsin yang ada di dalam lambung manusia nah di dalam lambung ini kan sifatnya asam jadi enzim yang ada di dalam lambung dia bekerja optimum pada pH yang asam gitu ya nah sedangkan untuk enzim-enzim yang lain nah itu optimumnya pada pH netral biasanya rentang pH-nya itu antara 6 sampai 8 gitu ya yang ketujuh nama enzim bersifat khusus biasanya berakhiran ase ya di awal tadi sudah kita singgung sedikit masalah enzim gitu ya contoh-contoh enzim ada enzim amilase ada enzim lipase sakarase gitu ya akhirannya itu biasanya ada kata ase nah itu ciri-ciri dari enzim atau sifat-sifat dari enzim selamat menikmati